Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Novita di channel youtube tips and trick Microsoft Office Teman-teman, kali ini kita akan bahas yang namanya transisi mob pada powerpoint Nah penasaran seperti apa cara penggunaannya? Yuk langsung aja kita ke materinya Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan juga share video ini agar mendapatkan informasi menarik lainnya Baik teman-teman, disini kita akan bahas yang namanya transisi mob Nah sebetulnya transisi mob itu hanya akan muncul pada office 2013 ke atas Jadi jika teman-teman masih menggunakan office yang versi 2013 ke bawah Maka transisi mobnya belum ada teman-teman Jadi silahkan di update dulu ya supaya ada di 2013 ke atas Nah transisi mob itu dimana letaknya? Kita akan lihat dulu di bagian sini teman-teman Ada pada menu bagian transition atau transisi kemudian dia akan muncul di paling depan atau transisi mob namanya Nah transisi ini sangat berkaitan dengan template ataupun slide yang teman-teman bikin Contoh disini saya punya sebuah slide presentasi ya atau saya punya sebuah template slide Yang dimana template yang saya pakai itu mengandung beberapa objek yang nanti bisa bagus ketika kita pergunakan mobnya Nah disini teman-teman usahakan ketika memilih template atau menggunakan template jika dia ingin kita berikan mob Gunakan atau pilih objek yang semacam ini teman-teman ya Boleh ada tanda baletnya atau boleh tanda animasi seperti ini Jadi supaya teman-teman bisa menggunakan transisi mobnya dengan maksimal Nah di bagian sini teman-teman juga bisa menambahkan beberapa kategori keterangan Dan juga beberapa tambahan yang ingin teman-teman masukkan Nah penggunanya sangat mudah teman-teman cukup kita klik aja di bagian slide-nya Kemudian kita klik transition Kita klik mob Kita klik lagi slide yang kedua Kita pilih mob Nah sudah terlihat bedanya ya teman-teman ketika kita melakukan perpindahan slide-nya Sekarang melakukan hal yang sama untuk semua slide yang ada di powerpoint-nya teman-teman Kita akan berikan mob Disini kita akan berikan mob Dan boleh teman-teman berikan semua atau seluruhnya di bagian slide-nya teman-teman Oke nah jika sudah kita berikan sekarang coba kita akan cek ya Kita slide show Boleh ditekan F5 atau tombol slide show yang ada di bawah Kita klik Nah seperti ini ya teman-teman Jadi disini teman-teman bisa menggunakan transisi mob pada powerpoint Sangat mudah dan sangat simpel untuk dipraktekan Sampai jumpa di video selanjutnya Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati